bahan-bahannya ini ketan putih 250 gram ketan hitam 250 gram air secukupnya lalu ini kita aduk-aduk sampai semua terendam dan biarkan selama 2 jam setelah didiamkan 2 jam cuci bersih dan kita tiriskan seperti ini selanjutnya siapkan wajan masukkan ketan hitam dan ketan putih yang sudah kita rendam tadi dan ini sudah dicuci bersih tambahkan santan kekentalan sedang 500 ml garam setengah sendok makan aduk-aduk ini kita masak dengan api sedang sampai santannya menyusut dan mengering kalau sudah santannya menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung saja ini kita masukkan untuk mengukus beras ketannya tidak perlu tutupnya di alasi dengan kain jadi tidak apa-apa langsung saja kita tutup pakai tutup kukusannya saja nah ini kita kukus sampai matang atau sekitar 35 menit ya selanjutnya siapkan gula aren sebanyak 350 gram yang sudah disisir gunakan gula aren yang warnanya pekat seperti ini ya supaya nanti hasilnya cantik tambahkan gula pasir 2 sendok makan garam garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh santan instan ini aku pakai 2 bungkus yang kemasan 65 ml atau 135 ml ya selanjutnya tambahkan telur 6 butir ini aku pakai yang berukuran besar ini kita haluskan hingga halus seperti ini ya kalau sudah supaya adonannya halus ini aku saring kalau sudah rata ini aku sisihkan dulu setelah 35 menit ketannya sudah matang ya angkat selanjutnya siapkan loyang ukuran 20x20 cm ini aku olesi minyak supaya nanti tidak lengket ya bagian bawahnya aku lapisi pakai daun pisang dan ini kita olesi lagi minyak bagian atasnya selanjutnya ini aku masukkan ketannya lalu ini ditekan-tekan sambil dirapi-rapikan ya supaya padat nah seperti ini sudah lanjut pakai kukusan yang tadi ini kita masukkan dan dikukus selama 5 menit setelah 5 menit dan beruap banyak kecilkan kompor kemudian masukkan adonan gula merahnya pelan-pelan aja ya ini jangan lupa diaduk supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya kalau untuk mengukus bagian atasnya ini wajib banget tutup kukusannya dilapisi pakai kain ya supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke permukaan kue kalau sudah rata seperti ini ini kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini ya jadi jangan pakai api besar ini supaya hasilnya nanti cantik dan tidak bergelombang sesekali wajib banget kita buka kira-kira 3 menit kita buka sedikit tutupnya seperti ini kemudian ditutup lagi dan dilanjut masak sampai matang dan satu lagi kalau tutupnya dirasa sudah basah wajib diganti ya supaya nanti uap airnya tidak menetes bagian atasnya ini sedikit bergelombang tidak apa-apa nanti saat dingin dia rata ya dan ini kita kukus lanjut sampai matang setelah 1 jam ini kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya nah ini sudah dingin aku akan keluarkan terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya kalau sudah ini aku balik bismillahirrahmanirrahim lalu kita balik lagi bismillah nah seperti ini hasilnya sekarang ini aku akan potong kita potong menjadi 6 bagian dulu yang sama besar terima kasih nah ini dia kue kue kati risala khas bugis makasarnya sudah jadi selain ini cantik rasanya dijamin enak teman-teman wajib cobain ya ini resepnya pasti banget anti gagal asalkan teman-teman nontonnya jangan di skip-skip terus di step by stepnya juga diperhatiin ya insya Allah ini anti gagal gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati